Pemirsa dengan modus sistem tempel sejumlah pengedar ganja dan syabu ditangkap oleh unit reserse narkoba Pores Cimahi di Jalan Raya Kota Cimahi. Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan baran bukti ganja yang sudah terbungkus koran bekas yang disembunyikan pelaku di suatu tempat. Inilah detik-detik penangkapan terhadap seorang pengedar ganja oleh petugas unit reserse narkoba Pores Cimahi di Jalan Alun-Alun. Pelaku sempat menyembunyikan barang haram tersebut di balik barang jualannya yakni topi. Namun setelah digeledah ada paket ganja kering yang sudah dibungkus koran bekas. Tak hanya satu, polisi bergerak ke Jalan Pasir Kaliki, Cimahi Utara. Di sini polisi mengemankan seorang pelaku pengedar ganja lainnya. Dengan sistem tempel koordinat, pelaku tak bisa berkutik setelah bungkus rokok ditemukan di beberapa linting ganja siap edar. Dalam kurun waktu dua bulan terakhir ini, saat narkoba Pores Cimahi berhasil meringkus 18 tersangka dengan 16 kasus. Barang bukti yang diamankan sebanyak 129 gram syabu-sabu, 294 ganja kering, 26 gram ganja sintetis, dan 1680 butir obat-obat terlarang. Menurut Kapolres Cimahi, AKBP Imron Ermawan, dalam modus pelaku ini ada tiga cara. Yang pertama dengan sistem tempel koordinat, kedua pelaku menyamar sebagai penjual barang atau makanan, dan yang ketiga pelaku dan pemakai saling bertemu. Kenakan pasal 111, 112, 114, dan 197 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan kesehatan. Dengan ancaman minimal 5 tahun, kemudian paling lama, 20 tahun, atau seumur hidup. Untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 5 hingga 20 tahun kurungan penjara. Algi Mohamad Gifari, Bandung TV